Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang ini. Saya sengaja pilih yang soal yang ini, latihan yang ini, karena ini yang rumusnya sudah agak kompleks. Harapannya kalau mengerjakan yang kompleks bisa, nanti yang sederhana bisa. Ini ada informasi dana untuk studi lanjut yang diperlukan pada 30 November 2025 adalah 300 juta. Jadi orang ini perlu 300 juta. Kapan? 30 November 2025. Ini berarti future value-nya sekian. Lalu bunga deposito bank itu 3,5%. Ini berarti perubahan nilai uangnya 3,5% per tahun. Ini berarti i-nya 3,5%. Lalu jangka waktunya dianggap sekarang itu 1 Desember 2020 sampai 30 November 2025. Itu berapa tahun ya? Silahkan dihitung. Ini kan berarti 5 tahun. Berarti kita masukkan di sini, ini 5 tahun. Nah, 5 tahun di sini. Lalu, kemudian kita akan lihat informasi yang sebelumnya, sesudahnya. Ini catatan. Perhitungan bunga bulanan. Ternyata masih kemudian ini 3,5 tahun. Banknya menghitungnya bulanan. Sehingga di sini diberi keterangan monthly compounding interest. Bunganya itu berbunga-berbunga. Bunganya dihitung, apa namanya, compounding. Jadi bunga bulan ini ditambahkan bulan depan. Kemudian mendapatkan bunga lagi dan seterusnya. Itu setiap bulan. Nah, sehingga nanti akan mempengaruhi cara merumuskan formula kita. Ini yang dicari adalah uang yang harus dimasukkan deposito tiap bulannya itu berapa. Jadi ingin punya 300 juta, 5 tahun lagi, bunga depositonya 3,5% atau I-nya 3,5%. Perhitungan bunganya adalah compounding interest monthly, bulanan. Nah, ini karena kita mencari ini, mencari deposito tiap bulannya. Ini kan berarti NUET. NUET tiap bulan. Sedangkan yang diketahui adalah future. Berarti rumus yang cocok dengan yang baru saja kita bicarakan di slide sebelumnya tadi adalah yang sinking fund factor. Ini rumusnya, saya pindahkan ke sini supaya gampang. Nah, berarti caranya adalah kita diminta bagian yang ini mencari secara manual, pakai formula manual. Berarti kita masukkan rumusnya, sama dengan ini nanti kan berarti F-nya. dikalikan yang dalam kurung. Setiap kali ada sesuatu dalam kurung begini, saya selalu mengatakan itu berarti sesuatu. Ya, maksud saya begini, misalnya ini F-nya kan 300 juta, berarti saya klik di sini. 300 juta kali ada dalam kurung. Dalam kurung saya ketik gini, ada sesuatu. Ya, lalu ini yang di dalam kurung apa? Jalan kurung adalah I dibagi sesuatu yang di bawahnya. Ya, berarti I-nya kan sudah ada. I-nya ini. Tapi I-nya ini kan 3,5% per tahun kita carinya bulanan. Berarti harus dibagi 12. Berarti ini akhirnya ini adalah sesuatu dibagi sesuatu. Berarti saya ketik kurung dibagi kurung. Yang atas, sesuatu yang atas tadi adalah tingkat bunganya ini dibagi 12. Dibagi 12. Ya, salah ketik ini. 12. Nah, lalu yang bawah, apa itu yang bawah? Yang bawah ini ada sesuatu. 1 plus I pangkatnya ini saya sebut sesuatu, dikurangi 1. Ya, berarti saya ketik di sini, sesuatu dikurangi 1. Kemudian, ini sesuatu yang ini apa? Ini adalah 1 plus I pangkat N. Berarti itu adalah sesuatu pangkat N. Berarti kurung pangkat N. Nah, N-nya apa? N-nya ini 5 tahun. Tapi sebenarnya bukan 5 tahun, karena bulanan ini 5 dikalikan 12. Maka saya buat kurung dulu. Kurung buka, kurung tutup dulu menjadi sesuatu. Itu adalah 5 ini dikalikan 12. Ya, lalu masih ada ini sesuatu. Yang ini tadi adalah 1 ditambah I. Tapi ingat, I-nya harus dibagi 12. Berarti ini adalah 1 ditambah sesuatu. Kurung buka, kurung tutup. Lalu ini adalah tingkat bunganya tadi. Ini dibagi 12. Sudah selesaikan ya? Sudah selesaikan, jadi tinggal di-enter. Nah, ini berarti jawabannya dalam 1 bulan orang ini harus nabung sebesar 4,5 juta sekian. Supaya nanti setelah 5 tahun dia dapat punya uang di bank itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, hasil yang sama kita akan hitung dengan cara lain sekarang. Pakai function yang ada di Excel ini. Ini ada function di sini. Ini kursornya saya letakkan di sini karena kita mau cari hasilnya nanti di sini. Sekarang ini function. Saya cari yang financial karena kita hubunginya dengan keuangan. Yang kita cari, yang kita cari itu adalah NUET. Ya, NUET. Kalau di Excel, NUET itu simbol kodenya adalah PMT. Maka saya geser ke bawah. Ini saya cari PMT. Ini ada PMT. Saya klik OK. Lalu sekarang REIT-nya. REIT itu adalah perubahan nilai uangnya. Atau tadi I-nya. Ini saya klik di sini berarti ini. 3,5%. Tapi harus dibagi 12 dulu. Maka saya ketik dibagi 12. Lalu periodenya, 5 tahun. Juga harus saya kalikan 12. Maka saya ketik kalikan 12. Lalu present value-nya tidak ada. Karena yang kita ketahui bukan present value. Berarti biarkan kosong saja. Yang ada adalah future value. Future value-nya adalah ini. 300 juta. Berarti saya masukkan 300 juta. Cuma supaya hasilnya nanti positif, Excel meminta kita masukkan tanda negatif di sini. Negatif 300 juta. Terus kita klik OK. Maka dapatlah kita angka ini. Hasilnya sama. Dengan tadi manual. Atau kalau cara yang lebih manual lagi, yang kita cari adalah ininya dulu. Sinking fun factor-nya dulu. Yang dalam kurung dulu. Berarti dengan cara yang sama dengan tadi. Pertama sama dengan. Di sini ya. Sama dengan. Terus ini adalah sesuatu dibagi sesuatu. Berarti yang saya ketik adalah kurung dibagi kurung. Sesuatu yang atas ini adalah tingkat bunga. Saya klik di sini. Tingkat bunga. Tingkat bunganya itu adalah 3,5% dibagi 12. Kemudian yang bawah. Yang bawah itu adalah 1 plus I pangkat N. Dikurangi 1. Ini kan berarti sesuatu dikurangi 1. Maka saya ketik sesuatu dikurangi 1. Lalu yang dalam kurung di depannya adalah sesuatu pangkat N. Atau 1 plus I pangkat N. Nah, 1 plus I-nya adalah sesuatu. Berarti saya ketik sesuatu pangkat N. Nah, N-nya itu nanti juga merupakan pembagian. Maka saya ketik juga sesuatu. Nah, N-nya tadi saya klik di sini. Itu adalah 5. Ini saya klik di sini. 5 dikalikan 12. Lalu yang sesuatu tadi ini ini adalah 1 ditambah I. I-nya adalah sesuatu. Karena itu masih harus dibagi 12. Maka saya ketik sesuatu. Kurung buka, kurung tutup. Nah, ini berarti I-nya kan ini. Ya. 3,5% dibagi 12. Lalu saya klik saya sudah selesai. Saya enter. Nah, ini berarti ternyata sinking fund factor-nya itu ini. Ini yang angka dalam kurung. Ini adalah 0,0152 dan seterusnya ini. Sehingga kalau saya hitung sekarang sinking fund factor ini dikalikan VUJ. VUJ-nya 300 juta. Saya ketik di sini. Sama dengan ini 300 juta dikalikan ini. Sama dengan. Ya. Berarti semuanya hasilnya sama dengan tiga cara ini. Ada yang manual. Ada yang manual sekali. Ada yang pakai function. Sama-sama menghasilkan angka 4,5 juta dan seterusnya ini per bulan. Artinya adalah kalau orang itu ingin studi lanjut pengen uang 300 juta. Ya. Lalu 300 juta itu dia dapatkan dengan nabung di bank dalam bentuk deposito bank. Kalau banknya itu ngasih bunga bersih 3,5% per tahun. 3,5% per tahun. Selama 5 tahun. Lalu perhitungan bunganya itu adalah bulanan. Compounding interest bulanan. Artinya hari ini sorry bulan ini dapat bunga. Bunganya dimasukkan ke pokok. Kemudian karena sudah masuk pokok itu berbunga lagi dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Lalu si orang ini akhirnya tahu bahwa dia harus setiap bulan itu menyisihkan uang 4.582.523.49 itu yang harus dia sisihkan tiap bulannya supaya setelah 5 tahun dapat uang 300 juta. Nanti contoh-contoh yang lain pada dasarnya sama dengan ini yang membedakan adalah rumusnya. Ya. Rumusnya. Perhatikan karena ini mencari future maka di sini F-nya di sini. maaf bukan mencari future mencari NUET ya mencari NYT berarti yang cocok ini sedangkan diketahui F berarti rumus yang cocok adalah sinking fund factor. Nanti soal yang lain rumusnya yang lain lagi tergantung yang dicari apa diketahui apa. Itu penjelasan untuk contoh yang ini.